Assalamualaikum Youtube, ketemu lagi bersama saya Ivan Piotomo di channel Ivan XTB dan semoga sehat selalu! Intro Oke, pada video hari ini saya akan men-review mobil Hot Hatchback yang akhirnya masuk secara resmi ke Indonesia di tahun 2021 ini. Apalagi kalau bukan si Toyota G.I.R.I.R.I.S. Untuk headline, dia sudah memakai crystal multi-effector LED dengan LED DL dan lampu sein yang sudah LED juga. Mantap! Di bawahnya ada lampu kabut depan crystal multi-effector dengan finishing black glossy. Untuk grill radiatornya cukup lebar dan besar dengan finishing black glossy di sekelilingnya dan ada emblem GA di sebelah kanannya. Nah, finishing black glossy-nya juga ada di bagian grill depan yang memanjang dari kiri ke kanan headlamp. Oke, yuk kita lihat mesinnya! Nah, untuk mesin dia berkode G16E-GTS 1600cc 3 silinder turbo dengan apu tenaga sebesar 260 dk dan torsi 360 Nm. Dan bahkan mesin ini menjadi mesin 3 silinder yang paling kencang di dunia pemobilan saat video ini tayang. Nah, mesin ini disalurkan ke 4 roda alias all-wheel drive atau Toyota disebut juga dengan GR4 melalui transmisi manual 6 percepatan dan mobil ini sudah memiliki limited slip differential. Di belakang kaca windshield depan ada 2 kamera stereo untuk fitur keamanan aktif Toyota Safety Sense, yaitu ada adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak dari mobil di depan kita. Contohnya, kalau mobil di depannya memelan, maka mobil kita juga ikut memelan secara otomatis. Dan kalau mobil di depannya melaju, maka mobil kita juga ikut melaju sampai cruise control yang kita set. Nah, fitur itu standar ya untuk circuit package yang dimasukkan ke Indonesia ini. Lanjut, ada lane departure warning yang bisa memberi tahu ke pengendara kalau mobilnya keluar dari jalur tanpa menyalakan lampu sen. Dan yang terakhir, ada automatic high beam yang bisa switch dari high beam ke low beam atau sebaliknya tergantung kondisi lalu lintas di jalan layar saat malam hari, agar pengendara lainnya tidak kesilauan. Selain itu, sayangnya, mobil ini tidak kedapatan blind spot warning, real close traffic alert, lane keeping assist, dan kamera mundur. Tapi, fitur keamanan ini sudah lebih dari cukup ya. Untuk velok, dia pakai Forge Aluminium BBS berukuran 18 inci, warna hitam dengan 4-view ban 225-40 ZL18. Nah, ban-nya memakai Michelin Palace Port 4S. Dan depan pakai cakram dengan tulisan GR di kalipa remnya yang berwarna merah. Mantap! Ada emblem GR di fender depan. Kaca spion warna hitam glossy dengan lampu sein LED. Doh handle suara bodi mode tarik dengan akses matki mode sentuh. Untuk kaca sampingnya, frameless ya, yang bakal turun sedikit kalau saya buka pintunya, dan bakal naik sedikit kalau saya tutup pintunya. Nice! Oke, yuk kita lihat interiornya. Untuk dual trimnya, mostly hard plastic dengan bahan suede di tengahnya. Ada dual handle silver doff. Di tengah sini ada pengaturan power window di kedua sisi, pengunci pintu, pengunci jendela, dan pengaturan kaca spion yang sudah auto-folding. Dan di bawahnya ada speaker dan tempat botol. Transmisi manual, 3 pedal dengan footrest. Nah, sportynya, pedalnya menggunakan bahan aluminium ya. Di bawah sini ada card holder dan tuas untuk membuka card mesin. Ada tombol untuk menyelamatkan otomatik high beam. Ada pengaturan ketinggian lampu utama. Ada tombol untuk mematikan interior sensor untuk alarm system. Dan ada 5 tombol kosong. Kisi AC dengan list silver ya. Untuk bandar sport, soft touch. Kecuali di atas instrument cluster yang memakai plastik keras yang kerasa murahan. Termasuk di bagian konsol tengah ya. Instrument cluster terlihat biasa aja ya. Ada tokometer dan spinometer analog. Serta ada layar MID full color berukuran 4,2 inci di tengahnya. Oh, di sebelah kiri instrument cluster ada tombol untuk switch ke odometer atau trip meter. Setelahnya 3 palang dibautin dengan kulit. Dengan spot grip di 10 dan 2. Jahitan asli warna merah. Dan emblem GA di bawah spoke. Ada bag di sisi pengemudi. Untuk airbag ada 6 ya sampai ke pilal. Di kemudi setir, di sebelah kanan ada pengaturan adaptive cruise control. Tombol untuk menyelamatkan landing bottom warning dan ada sig track sama mode medianya. Sedangkan di sebelah kiri ada pengaturan MID dan audio steering switch. Dekat juga dengan bluetooth teleponi dan voice control. Di belakang kemudian setir, di sebelah kiri ada sakla lampu utama yang canggihnya sudah auto. Lampu saying dan lampu kabut. Sedangkan di sebelah kanan ada sakla wiper yang sudah auto juga yang bisa anda atur interval waktunya. Untuk pengaturan setir, manual dengan menarik tuas di sebelah kiri sini. Tapi pengaturan yang lengkap, tilt dan telescopic. Di sebelah kiri setir, ada push button ignition dengan emblem GA-nya. Nice! Untuk head unit sudah terdegasi ya, dengan layar sentuh bukuran 8 inci, menukung USB, iPod, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dan memiliki 6 speaker. Nah, port USB-nya di sebelah kanan head unit sini ya. Ada tombol hazard di bawah head unit. Ada 2 ventilasi AC tengah yang posisinya agak ngumpet kayak gini, dan laci pinipanan terbuka untuk menaruh HP. Untuk AC sudah dual zone-nya, jadi di sisi pengumudi dan di sisi perempuan depan bisa set suhu AC-nya masing-masing. Di bawah sini ada power outlet, dan ada dial untuk mode berkendalanya. Ada normal, sport, dan track. Transmisi manual 6 speed ya, yang sudah dibilang tadi. Park brake mechanical dengan jungkrom. Ada tombol IMT untuk rev matching, supaya lebih halus saat pindah ke gigi yang rendah. Nyala matiin vehicle stability control, dan ada tombol nyala matiin auto start stop. Oh, di konsol tengah juga ada stiker GL yang ikutan kompetisi WRC. Super nice! Ada 2 cup holder dan laci pinipanan terbuka, tapi sayangnya nggak kedapatan armless ya. Untuk job, dia pakai bahan kombinasi antara kulit dan suede warna hitam, dengan motif perferit di tengah, jahitan asli warna merah, dan ada bodiran GL di headdress. CPO tumpang ke depan sudah ketutup cover, tapi sayangnya nggak bisa dinaik turunin ya. Ada back di pilar B, hand grip mode retract. Sun visor di sisi perumpang depan lengkap dengan germing dan card holder. Untuk spion tengah auto dimming ya. Ada lampu baca kiri kanan untuk bangku depan, tapi sayangnya masih menggunakan halogen ya, nggak LED. Sun visor di sisi pengumudi lengkap juga dengan card holder dan cermin, serta kedapatan hand grip mode retract. Ada twitter di pilar A, ada back di sisi perumpang depan, ada list black dossier di dashboard sisi perumpang depan, ada laci pinipanan terbuka, untuk block box, sudah adanya soft opening ya. Untuk pengaturan bangku pengumudinya manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian. Ada back di kiri kanan bangku depan, dan di bawah sini ada tuas untuk membuka kap bensin. Untuk rem belakang, cek ram juga ya dengan tulisan GR di kaliper remnya ya. Untuk fender depan dan belakang di atas rodanya terlihat jauh lebih lebar dibandingkan yaris yang biasa. Sehingga Toyota GR yaris ini terlihat sangat sporty dan lebih kekar. Mantap! Untuk atapnya terbuat dari carbon fiber reinforced plastic, agar titik beratnya tetap di bawah mobil, sehingga pengendaliannya mantap saat dikendarai. Untuk lampu belakangnya sudah full LED ya, termasuk lampu sein dan lampu mundur. Nice lah! Ada emblem GR yaris dan GR4 di sebelah kanan. Di bawah sini ada reflektor pakai sensor belakang dua titik. Ada dua buah muffler cutter yang lumayan besar lengkap juga dengan diffuser belakang dengan finishing black glossy. Ada defogger belakang, high mount stop lamp yang sudah LED dan shaft fit antena. Kalau mau membuka pintu bagasi, tinggal pencet tombol elektris yang berada di bawah logo Toyota. Bagasinya kalau bangku belakang ditegaki, ya cukup-cukupan lah. Kan mobil ini bukan untuk keperhatisan, melainkan untuk dikendalai sendiri, ya kan? Kalau mau menambah wang bagasi lagi, Anda bisa melipat bangku belakangnya dengan konfigurasi 40 banding 60 dengan menarik tuas di sebelah headrest. Bagusnya perlipatan bangku belakangnya rata lantai sampai bagasi ya. Di bawah lantai bagasi sini, ada penempatan aki untuk weight distribution yang lebih baik dan laci penyimpanan yang khas ya. Serta ini desain belakang dari Toyota GR Yaris. Untuk tempat yang kebesin di sebelah kiri ya, yang dianjurkan pakai Ron 95 ke atas. Ya, sejenis peta max plus atau selfie power lah. Oke, yuk kita balik ke bangku belakang. Untuk mengakses ke bangku belakang, tinggal tarik tuas yang ini. Maka sandalannya teripat ke depan, dan jognya tinggal didorong aja deh. Yang ini hanya bisa di sisi kiri saja ya. Kalau mau mengaksesnya di sisi kanan, itu bakal lebih ribet lagi. Duduk di bangku belakang, saya tingginya 167 cm. Untuk ruang kaki tergantung dari bangku depannya, bisa lega kayak gini, bisa sempit. Untuk ruang kepalanya sudah mentok ke atap, dikarenakan atapnya yang landai. Jadi, kalau anda tingginya di atas 170 cm, bakalan sempit untuk headroomnya. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jog depan, lega ya, dan paha saya tersangga dengan cukup baik. Sayangnya, tidak ada tempat penyimpanan pocket di belakang bangku depan di kedua sisi. Ada laci penyimpan untuk buka di tengah sini. Ada speaker di sebelahnya. CPU untuk bangku depan sudah ketutup cover ya. Headrest adjustable dua-duanya untuk bangku belakang, dan juga kedapatan ISO fix ya. Oh iya, di atas sini juga ada lampu kabin untuk bangku belakang ya. Dan ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Overall, interior dari Toyota G-Aliaris ini terlihat biasa saja. Gak terlalu wah gitu, padahal harganya sudah menentuh angka 850 juta rupiah. Itu dalam keadaan OTL Jakarta ya. Sertanya layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Tuh. Pengaturan bangku penumpang depannya manual juga, tapi minus pengaturan ketinggian yang ada di bangku pengumudi. Oke teman-teman, demikian video review dari Toyota G-Aliaris. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Jangan lupa anda klik like kalau anda suka dengan video ini. Komentar di bawah. Share video ini ke teman-teman lainnya. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk kalian semua. Serta subscribe channel FNXB ini plus nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video terbaru dari saya. Dan follow Instagram saya di at if underscore xb16. Terima kasih kemonton dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!